Seluruh ASN dan non-ASN di jajaran pemerintah kota Surabaya yang selama masa jabatan kami sudah bau-membawa dan bekerja keras luar biasa untuk kota Surabaya yang kita cintai. Saya berharap ini bisa terus kita pertahankan untuk memberikan dharma bakti kita buat rakyat Surabaya yang terbaik buat kota Surabaya. Terima jabatan wali kota Surabaya kepada PLH wali kota Surabaya. Kami bersilakan bawa. Baik, selanjutnya berita acara serak terima jabatan langsung diserahkan oleh Bapak Rizmi Sakti Bola SD kepada... Tunggu Pak, sebentar Pak. Alhamdulillah kan artinya saya mengucap syukur bahwa berakhir masa jabatan ini saya, Bapak Rizmi Sakti Bola SD juga bisa melalui semuanya dengan baik. Insya Allah sudah memberikan yang terbaiklah buat kota Surabaya, buat warga Surabaya. Itu prinsipnya itu. Kayak bagi saya pengabdian itu kan tidak harus dengan jabatan, dimanapun dan kapanpun posisinya kita masih terus bisa mengabdi. Dan itu sebenarnya tujuan hidup saya untuk memberikan pengabdi itu pada warga Surabaya, pada seluruh umat manusia dan kita ingin, saya sendiri ingin bermanfaat buat manusia yang baik. Apa rencananya? Saya masih ada tugas di partai, kita konsentrasi di partai. Kembali ke kandang banteng, kita kuatkan jadi perjuangan di Jawa Timur untuk bisa mempertahankan kemenangan 2019 ini di 2024.